Dinas Perhubungan Kota Batu menggelar rapat koordinasi sosialisasikan optimalisasi pendapatan daerah dari restribusi parkir 2022. Capaian pendapatan restribusi parkir di Kota Batu tahun 2002 meningkat drastis, mencapai kenaikan 50% dari target yang telah ditentukan, yaitu 2 miliar rupiah. Ini dia. Setelah hampir 10 tahun pendapatan asli daerah dari restribusi mengalami stagnan, di angka 20% kini meningkat mencapai 50% dari target yang telah ditentukan. Peningkatan capaian pendapatan asli daerah dari restribusi parkir di tahun 2022 tertuang dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah retribusi parkir dihadapan para juru parkir dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Batu. Rakor optimalisasi pendapatan asli daerah yang digelar di Dinas Perhubungan Kota Batu, selain dihadiri perwakilan juru parkir sekota batu, juga dihadiri wakil wali kota batu dan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Wakil wali kota batu mengapresiasi apa yang telah dicapai Dinas Perhubungan Kota Batu yang dipenghujung tahun 2022, capaian pendapatan dari retribusi parkir mengalami peningkatan hingga 50% atau 1 miliar. Wakil wali kota berharap hal ini perlu dipertahankan, namun kalau bisa capaian ini di tahun depan bisa lebih meningkat lagi. Untuk retribusi parkir yang ditarget 2 miliar dari ini baru terrealisasi 942 miliar. Tapi ini 942 juta dari 2 miliar. Ini merupakan rekor selama parkir ini 10 tahun terakhir. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang baik dengan rapat-rapat semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tekankan kepada teman-teman Jukir bahwa sesuai dengan aturan regulasi, bahwa parkir itu memungut uang dari orang lain karena ada aturannya. Sudah diatur di dalam perda, kita sudah punya perda. Ini harus dipakai, kajisnya harus dipakai. Nah ini sebagian masih ada beberapa teman-teman parkir ini yang tidak menggunakan kajis parkir. Nah hari ini dengan acara optimalisasi yang narasumbernya salah satunya dari kejaksaan. Ini kalau sampai terjadi beberapa minggu ini kan sudah ada operasi. Dari kepolisian, dari satpoh PP dan semuanya. Nah hari ini juga ada rapat koordinasi optimalisasi. Ini merupakan hal yang harus diketahui oleh koordinator dan harus disampaikan kepada teman-temannya di masing-masing tempatnya itu. Kalau tidak menggunakan, ya nanti risikonya akan kepada dia, kepada aparat hukum. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu menjelaskan capaian 1 miliar dari target 2 miliar ini semua berkat kerja dari berbagai pihak, utamanya dari juru parkir di Kota Batu. Selain itu, capaian target 50% juga tidak terlepas dari seringnya di shub Kota Batu. Melakukan sosialisasi dan terus melakukan pengawasan terhadap juru parkir di sejumlah titik parkiran di wilayah Kota Batu, serta peran serta masyarakat pengguna jasa parkir. Ya, metode saya yang pertama adalah pembinaan secara terus-menerus kepada para jukir. Setiap hari teman-teman anggota saya itu turun, turun ke jukir. Kemudian yang kedua, kita mengadakan pembinaan agak besar sedikit seperti operasi gabungan. Operasi gabungan kami lakukan pada bulan ini sudah sekitar lebih kurang lima kali. Kemudian kami juga memberikan pembinaan dan mengingatkan kepada para jukir seluruh Pemkot, seluruh Pemkot, apa itu maksud saya, itu bahwa potensinya adalah sekian, sekian, sekian. Jadi, dengan cara terus-menerus seperti itu, ya Alhamdulillah pada hari ini sudah mencapai 942 juta sekian. Jadi naiknya sudah tiga kali lipat. Kalau 10 tahun terakhir ini hanya berputar pada 300-350, sekarang sudah mencapai 942. Nah, akhir tahun saya menatgirkan minimal, ya, 1 miliar lah. Syukur-syukur kalau nanti lebih. Jadi kalau merubah dari zona nyaman ke zona yang sesuai aturan itu memang harus bertahap. Seperti itu, makanya kita selalu mengadakan sosialitas. Pemerintah Kota Batu berharap capaian target pendapatan asli daerah dari retribusi parkir kedepannya lebih ditingkatkan agar program nyata dinas perhubungan Kota Batu dalam peningkatan pendapatan asli daerah terwujud. Dari Kota Batu, Yan Yan ATV mengaporkan.